Oke, selamat datang kembali di Rakyat Kapitalis season kedua episode ke-30. Hari ini gue sama Julio, kali ini akan membahas mengenai sampai dimanakah kenaikan harga emas. Jawabnya ada di ujung langit. Jawabnya ada di ujung langit. Iya, kita tanya sama Dragon Ball. Langsung aja ya, kita mulai. Untuk pembahasan dari sampai dimana kenaikan harga emas. Mas, kali ini kita lihat yang pertama kali akan gue bahas mengenai korelasi harga emas dan Fed Fund Rate. Fed Fund Rate itu merupakan suku bunga acuan di Amerika Serikat yang dikeluarkan oleh Bank Sentralnya Amerika Serikat, yakni The Fed. Kalau di Indonesia, Bank Sentralnya namanya Bank Indonesia dan nama suku bunganya itu adalah B.I. 7 Days Report Rate. Oke, langsung kita mulai aja. Di tahun 70-an sebenarnya korelasi harga emas dan Fed Fund Rate itu sebenarnya positif. Tapi secara 50 tahun terakhir itu adalah minus 0,58. Artinya bahwa korelasi antara harga emas dan Fed Fund Rate ini adalah berbanding terbalik. Dimana saat harga emas naik, maka Fed Fund Rate turun. Dan sebaliknya, begitu Fed Fund Rate naik, maka kemungkinan harga emas akan turun. Jadi korelasinya seperti itu. Dan korelasi minus 0,58 ini sebenarnya nyaris kuat. Kalau yang kuat itu adalah sampai batas minus 0,6 atau plus 0,6. Itu kuat. Dan korelasinya sebenarnya sampai kuat ya. Dan gue jelaskan dulu, ini di tahun 70-an sebenarnya korelasinya itu positif. Kalau kita lihat. Antara si Fed Fund Rate naik emas. Iya. Sebenarnya positif ya di tahun 70-an. Tapi memasukkan dekade 80-an itu mulai agak-agak berubah. Dimana pada saat si Fed Fund Rate turun, harga emasnya naik. Dan puncaknya itu di tahun 2000-an. Dimana harga emasnya diturunin di tahun 2000. Karena ada resesi Amerika Serikat. Malah naik. Harga emasnya naik signifikan lambung tinggi sampai di 1.900. Dan pada saat di tahun 2008, 4-4 nya di 2007 ya. Di 2007 itu si Fed nurunin suku bunga sampai 0,25 ya kalau nggak salah. 0,25 sampai 0. Itu harga emasnya naik signifikan. Dan pada saat pencapai puncaknya di 1.900. Ini rally-nya ini dari tahun 2000 ya. Ampe 2009. Berhenti ya. Ape 2013, 2012, 2013 kalau nggak salah. 13 tahun. Nah itu yang bikin stigma waktu itu orang bilang beli emas aja. Harganya nggak bakal turun. Nah that's right. Waktu itu. Karena waktu itu emang orang nggak tahu kan. Kenapa sih kok bisa tutup harga emas naik? Iya karena emang waktu itu si Fed-nya nurunin suku bunga. Dan pada saat dia ngalamin krisis yaudah harga emasnya naik terus. Tapi pas dia, si apa, si The Fed mulai apa, dia mulai menghentikan quantitative easing, itu harga emasnya mulai turun tuh. Ada indikasi si The Fed mau naikin suku bunga kan. Itu si harga emasnya mulai turun tuh. Di tahun 2013-an tuh mulai turun, 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 turun. Dan pada saat si kita mengalami krisis lagi, si Amerika sekat krisis, di seluruh dia krisis, maka harga emas naik lagi, bahkan sampai ke Rp2.000. Jadi sebenarnya tingkat suku bunga The Fed tuh bisa dijadikan acuan ya. Harga emas tuh akan kemana gitu. Dan melihat kondisi seperti ini, dalam waktu sampai, at least sampai pertengahan 2021, kemungkinan besar The Fed nggak akan naik ya. The Fed-nya, terus berarti emasnya bakal masih tetap lanjut ya? Iya, mas. Kemungkinan masih akan tetap lanjut. Itu asumsi kita dari berdasarkan Fed Fund Rate. Tapi, ya kita akan bahas lagi selanjutnya. Kenapa sih harga emas, selain Fed Fund Rate yang nurunin suku bunga, kenapa lagi sih harga emas bisa naik? Selanjutnya adalah, nah ini, harga emasnya dari 0 naik sampai Rp700an, kemudian mencapai puncaknya di tahun 2011-2012, kemudian turun, dan sekarang hampir Rp2.000 lagi. Dan sejak awal tahun itu harga emas sudah naik sekitar 30%. 30% harga emas naik. Jadi, sangat, lumayan sangat jauh ya sebenarnya untuk harga emasnya. 30% sejak awal tahun 2020 maksudnya ya, Bro? Iya, dari awal tahun 2020. Oke, year to date ya. Selanjutnya, nah kenapa sih si harga emasnya bisa naik? Pendapat pertama, data pertama yang bakar gue keluarin adalah si ETF flowchart. ETF ini apa sih? Exchange Trade Fund. Jadi, reksadana yang bisa diperdagangkan. Kalau di luar negeri itu yang populer justru si ETF-nya, bukan si reksadananya. Banyak orang-orang beli ETF. Dan ETF-nya si gold itu, dia agresif beli emas. Jadi, si harga emasnya itu naik signifikan. Dan persediaan mereka, persediaan apa? Aum mereka yang beli emas itu juga naik signifikan. Jadi, that's why harga emas itu naik karena salah satunya didorong oleh si ETF flowchart-nya yang naik luar biasa. Kemudian selanjutnya kalau kita lihat ETF regional, ini Amerika Serikat naik 24%. Aum itu aset under management-nya, ETF di Amerika Utara itu naik. Kemudian di Eropa itu juga naik. Asia naik, semuanya naik. Jadi, secara overall di global itu inflownya 28% dan outflow-nya cuma minus 8%. Jadi, overall ya itulah yang menyebabkan si harga emas itu naik signifikan. Selain itu juga harga emas ini didukung oleh bank sentral. Kalau kita lihat, cadangan emas bank sentral secara kuartal. Ini kan kalau kita lihat dari kuartal pertama tahun 2000 sampai 2008 itu sebenarnya cadangan emas turun sebenarnya. Cadangan emas dari bank sentral dunia ya turun. Tapi pada saat krisis di 2008 itu cadangan emasnya naik dan sekarang terus trennya meningkat signifikan. Jadi, si bank sentral juga agresif beli emas gitu, si bank sentralnya global. Dan negara mana sih yang agresif beli emas gitu? Kalau kita lihat di sini datanya adalah si China dan Rusia jawabannya. Jadi, si China sama Rusia ini dari tahun 2015 itu dia getol banget beli emas di pasaran dunia gitu. Sebenarnya kan cadangan emas paling banyak di dunia kan si US ya, Amerika Serikat sekitar 76 persen kalau nggak salah. Dia cadangan emasnya dari total portfolio-nya dia. Kemudian si China sama Rusia ini meningkatin terus cadangan si emasnya dari bank sentralnya sendiri. Nah, kalau kita lihat apabila dari sisi return, return emas itu selama 10 tahun terakhir masih tertinggal dari indeks saham Amerika Serikat dalam 10 tahun terakhir. Kalau kita lihat yang ungu ini, ungu tua, itu adalah indeks Amerika Serikat dan ini adalah warna emas, itu adalah gold. Jadi, sebenarnya masih jauh ya kalau misalnya dibandingkan dengan si indeks di Amerika Serikat. Bahkan komoditas pun negatif pada saat si selama 10 tahun terakhir. Dan obligasi US ini sekitar hampir 5 persen dan yang paling tinggi tetap si indeksnya si Amerika Serikat. Dan sampai di mana kenaikan harga emas? Kalau kita lihat di sini, kenaikan harga emas kalau kita pakai acuannya adalah si harga pada saat di Rp1.900, pada saat masih belum naik, itu adalah target pertamanya di Rp2.449 dan yang kedua adalah di Rp3.321. Kalau kita lihat di situ ya. Dan, loh masih di situ kan? Masih bro. Oke. Gimana ya soalnya lo? Gue pikir kok putus koneksinya. Enggak, enggak. Agak-enggak ngantuk kali gue. Lanjut, lanjut. Nah, terus kalau kita lihat pakai Fibonacci ini, target pertamanya di Rp2.449 dan target kedua itu di Rp3.321. Gila, Rp3.321. Misalnya, itu kalau kita pakai Fibonacci ya. Pakai Fibonacci. Iya. Segitu targetnya. Bukan pakai target fundamental. Sebenarnya di luar sana ada yang prediksi bahwa harga emasnya sampai Rp3.000. Tapi, enggak dalam jangka waktu dekat ya. Maksudnya, at least mungkin bisa dalam jangka waktu 5 tahun, 10 tahun. Bahkan, lebih dari setahun segitu bisa aja kemungkinan terjadi bisa sampai segitu. Kan kalau kita lihat rally-nya dari tahun 2000 sampai 2012 tuh panjang kan, sekitar 12 tahun. Rally-nya. Iya enggak, Mo? Makanya sempat ada stigma waktu dulu kan harga emas selalu naik. Iya, Pak. Karena itu dari tahun 2000 sampai 2000. Padahal sebenarnya ada juga turunnya. Cuman kebetulan dari awal 2000 relatif naik terus sampai 20 tahun ini. Karena emang trendnya bullies. Maksudnya, dalam trend bullies kan pasti ada koreksi gitu. Ya, itu wajar. Kayak ini aja di tahun dari 2019 sinanya kan ada koreksi-koreksinya. Itu wajar sebenarnya. Dan kalau misalnya skenario itu berlanjut, ya ini. Targetnya di Rp2.449 per dolar per proy on. Sama di Rp3.321 per proy on. Jadi, itu target harga emas secara teknikal ya. Antara di Rp2.449 sampai Rp3.321. Sekali lagi itu kalau si harga emas ini confirm bullies. Melanjutkan bullies-nya. Dan bagaimana harga emas dalam rupiah? Nah, ini menarik sebenarnya nih. Harga emas dunia itu kan dalam per proy on. Jadi, harga emas dunia itu Rp2.050 per proy on. Satu proy on itu sama dengan Rp31.1 gram. Jadi, harga emas per gram itu adalah Rp2.050 dibagi Rp31.1. Harga emas per gramnya itu adalah Rp65.9 dolar. Bagaimana harga emas per gram secara rupiah? Jadi, harga emas secara rupiah itu Rp65.9 dolar dikali sama kurs rupiah hari ini. Yakni Rp14.587 dapatlah harga Rp961.283. Dan bagaimana harga emas antam? Harga emas antam itu sekitar Rp1.054.000. Jadi, selisihnya sekitar Rp100.000. Ya, itu wajar sih ya. Ini harga terakhir ya, bro? Rp2.050 per proy on. Iya, harga terakhir Rp2.050. Jadi, wajar? Lumayan akurat, masih Maxence kan ya Rp961.000 itu ya ibaratnya ada selisih-selisih Rp100.000. Masih lah, spreadnya lah. Spreadnya, masih wajar kan? Emang benar berarti harganya segitu gitu. Lu ada ngebahas emas merek lain nggak, bro? Nggak sih, gue nggak. Nah, ini lagi booming nih, bro. Lagi booming. Namanya Lotus Archie. Pernah denger nggak? Nggak pernah denger gue. Nggak pernah denger. Jadi ini, ininya, artisnya sih Deddy Kogusir sih. Nanti jual. Yoi. Harganya tuh, kalau di Tokped, harganya sih 1,1. Gitu. Nggak jauh beda dari Antam. Lebih mahal. Lebih murahan emas Antam. Yang paling murah gue lihat Rp1.070.000 sekian ribu. Ini lagi rame juga kayaknya di Tokped sih gue liatnya. Oh, di Tokped ya? Iya, karena semua orang nyari emas. Tapi nggak ada, nggak listing kayaknya Lotus Archie. Gue pikir grupnya siapa kan? Nah, ini kalau misalnya harganya Rp2.400.000 per troy ounce. Nah, kalau misalnya harga emas dunia di Rp2.449.000 per troy ounce, maka harga emas itu per gramnya adalah Rp78,7 dolar. Kalau kita pakai kurs hari ini ya, itu harganya Rp1.147.000. Ya, Rp1.150.000 lah kira-kira. Harganya segitu. Kalau di Rp2.449.000. Dan kalau misalnya harga emas dunia di Rp3.321 per troy ounce-nya, maka harga emas per gramnya itu Rp106,8 dolar. Dan kalau misalnya pakai kurs hari ini, harga emas itu akan mencapai Rp1.557.891. Jadi, lumayan banget sebenarnya. Dari Rp1.054.000 ke Rp1.557.000. Itu sangat lumayan banget. Naiknya yang berapa? 50% kan? Rp500.000? Iya, 50%. Kira-kira. Yoi. Lanjut, Pak. Oke. Ya, jadi kan harga emas, kita udah ada ini aneh ya, apa? Kalau misalnya harga emas di Rp2.050.000, itu berapa? Rp961.000. Kalau misalnya harga emas di Rp2.449 per troy ounce-nya itu di Rp1.147.000. Dan kalau misalnya harga emas di Rp3.321.000, maka si harga emas rupiahnya itu adalah Rp1.557.000. Mereka kan lu juga beli emas juga kan, Wak? Iya. Saat itu harga emas itu, ya bener. Saat itu harga emas itu Rp5.500.000, kalau nggak salah, bro. Jadi, 10 gram itu Rp5.500.000. Rp5.500.000. Iya. Rp5.500.000 ya? Sekitar Rp5.500.000 saat itu. Mungkin itu back in Rp2.000. Berarti sekarang udah naik? 100%. Iya dong. Naik 100% ya? Yoi. Cuan, aneh. Itu lu di tahun berapa, bro? 2014 atau 2015, deh. 2015 kayaknya, bro. 2015 ya, berarti ya? Kayaknya lagi turun, deh itu harganya berarti, ya kan? Iya, betul. Emang, kan gue bilang kan tadi, 2013 kan puncaknya. 2012 puncaknya 2013. Nah, itu kan turun, kan? Itu juga harga komoditas kan turun semua waktu itu. Lu enggak, enggak? Batu Barat turun, minimal turun. Iya, 14 berarti, bro. Gue kayaknya belinya 2014. Nah, makanya kan. Ekonomi kita juga lagi turun juga kan di 2015. Karena komoditas juga turun kan waktu itu. Makanya, lu punya emas di jaman itu, lu tepat banget sebenernya. Tepat banget banget banget. Dan si depat juga waktu itu, suku bunganya udah mulai naik lagi kan. Waktu itu, di 2013 kan dia mulai hantiin beli obligasi tuh. Mulai tapering kan. Iya. Dia mulai, ini ratu, mulai naikin suku bunganya kan. Iya. Emas banget tuh. Si, apa? Si suku bunga defaultnya mulai naik. Harga masa turun. Dan pada saat itu, lu dapet emas tuh. Beruntung sekali. Lumayan, lumayan. Gak ada yang nyangka sih ya, sampai ke 2050 harga masa. Iya, ke 2050 gak ada yang nyangka. Dan bahkan kalau misalnya, the fat rush ada di low-nya sekarang juga, kemungkinan besar bisa nyampai di harga 2449-3300. Itu prediksi secara jangka panjang dan menengahnya ya. Dan orang kayak mau beralih gitu kan, kayak man safe haven gitu. Iya, betul. Nah, cuman perlu kita peringatin bersama ya. Gak betul. Nah, ini pesan sponsor nih. Jangan terlena harga mas naik kan, pasti akan ada koreksi. Oh iya. Iya gak? Yoi. Jadi, maksudnya, dalam tren naik pun, iya, dalam tren naik pun, pasti ada koreksinya. Iya kan? Itu hal yang suatu yang hal alami banget sebenernya. Dalam setiap kenaikan tren apapun, itu pasti ada koreksinya. Apalagi kalau misalnya logam mulia kayak gini, ya emas itu pasti akan ada koreksinya di dalam suatu tren yang naik. Gak mungkin dia naik terus. Dan acuan kita adalah, kalau selama sih di petnya masih, suku bunganya masih sampai di level yang sekarang, malah kemungkinan besar agamas akan naik. Cuman, gak selamanya akan naik, pasti ada koreksinya. Dan pada saat koreksi, ya jangan panik aja. Cuman saran gue sih satu ya, bagi yang emang butuh banget, ya jual aja emasnya. Saran gue sih itu. Iya gak lo? Iya, udah naik soalnya. Iya. Kalau misalnya lo dapet harga emas di 500 ribu, 600 ribu, ya jual aja gak apa-apa. Gue consider. Bener. Gue consider jual sih. Iya. Iya. Misalnya kalau lo udah punya, ya jual aja. Kalau misalnya lo ngerasa, ah, udah lah gue udah cukup gitu. Setelah lo greedy atau gimana gitu. Mau dapet lebih lagi ya silahkan. Cuman kalau lo yang mau beli emas di harga sekarang, tujuannya buat investasi tapi. Kalau beli emas di harga sekarang? Iya. Tujuan mau investasi tapi. Maksudnya lo saranin atau, gue saranin atau gak gitu? Iya. Lo saranin beli atau nomorat lo? Gue sih. Tapi, bisa di consider sih bro, kalau misalnya, soalnya orang kayak masih, ini sih. Gak tau deh gue kapan koreksinya. Masih nyari-nyari ya? Iya. Masih baru. Gue rasa sih masih baru deh nih bro. Belum, belum pick kayaknya. Belum pick ya? Ini kayak harga sepeda di awal Februari kembali. Mungkin? Ini habis sepeda terbit lah emas ya kan? Oh iya. Banyak bro. Ada ikan cupang sekarang bro. Lu mau barang? Nah iya ikan cupang juga. Aduh. Ada-ada aja ya. Ikan cupang bro. Ikan cupang. Gak malu lagi orang jual 100 ribu. Biasa. Ikan cupang ya. Ikan cupang, emas, sepeda, apa lagi deh? Yang naik-naik. Tanaman bro. Tanaman. FYI. Oh iya tanaman juga. Tanaman. Tanaman juga naik. Hobi-hobian gila. Hobi-hobian ya. Emang di setiap ada, kesusahan pasti ada berkah sih sebenernya. Jadi kita mau peringatkan bahwa berdasarkan kalau misalnya prediksi kita ya harga emas dunia kalau misalnya lanjut naik di 2449 sampai 3300 dan dalam rupiahnya itu 147 ribu dan 1.557 ribu. Langsung aja kita ke ini ya market preview. Alright. Market preview indah banget 3 hari terakhir setelah di jeblokin di hari Senin. Dan sekarang di 5.178. Tak disangka, tak dinana ya. Titik tertinggi sejak Maret malah. Kalau kita lihat. Ini gapnya udah ketutup ya untuk ke ISG. Padahal GDP growth ini mes ya. Gue bingung dah. Nah itu. Maksudnya ekspektasi orang kan ini gini loh maksud gue. Gini gimana. Saham itu kan leading indicator saham itu. Yang lo perlu pahamin tuh itu leading indicator. Yang dipikirin orang tuh kedepannya tuh gimana gitu. Bukannya sekarang. Waktu ini kan di Maret ini kan PSBB masih belum diterapin kan. Di Maret ini. Paham, paham, paham. Orang berekspektasi ke depan ya. Iya ke depan. Dan satu lagi sebenernya. Kan tadi kan kita udah bahas tuh harga emas yang naik segala macem. Terus The Fed nurunin tiket suku bunganya. Terus si The Fed juga rajin beli obligasi yang ada di pasar. Itu kan samanya kayak printing money kan. Jadi si The Fed tuh ngasih gelontoran uang ke pasar modal. Ke pasar modal baik di obligasi. Nah dari obligasi ngalir ke saham benar banget. Makanya that's why si sahamnya Amerika Serikat itu naiknya gak gila-gilaan. Gak ada abisnya malah. Bahkan sampai sebetulnya kini ya. Kalau kita lihat. Dan itu juga mengaruh ke indeks kita yang dari terpuruk di 3.900 sampai di 5.178. Sebenernya di hari Senin kemarin gue agak worry sih sebenernya. Iya lah. Ini 4.900. Oh Senin. Iya hari Senin kan tanggal 3 itu. Kalau rilis GDP growth kan hari Rabu ya. Kemarin kan. Hari Rabu. Iya. Hari Rabu. Sebenernya gue udah worry nih hari Senin. Wah gila pertama Agus tuh sudah dibanting 2,8 pesan sempat minat sempat. Iya itu itu ngedi banget sumpah. Gue langsung kayak berasa bersyukur gitu jual BMRI. Eh taunya naik lagi. Iya. Dan sekarang ngerasa menyesal ya. Tapi gak yakin sih gue ngelewat gak tau sih ya. Kita berharap ya gue masih punya BBRI sih. Nah ini kan udah 3 hari naik kemungkinan sih akan ada koreksi sih menurut gue. Soalnya udah 3 hari berturut naik harga emas juga udah terus naik kemungkinan akan ada koreksinya. Kemungkinan ya pasti akan ada koreksinya juga. Dan pada saat koreksi itu ya menurut gue kan ini menurut pikiran pribadi dari minggu lalu ya. Minggu lalu kan gue bilang di 49 itu titik kritisnya si ISG tuh kalau misalnya 4.900 itu gak tertembus ya berarti ISG masih misalnya terus naik sebenernya. Dan ternyata emang ISG belum sempat nyentuh 4.900 dan masih tetap lanjut. Kan gue bilang 4.900 ini titik pertamanya. Di hari Senin juga gue sempat ada Rekat Capitalist Review episode 28 itu juga gue bahas agak emas. Gue prediksi sih kan waktu kemarin tuh harga emas eh harga emas iya sih itu di hari Selasa ke 49 ternyata malah dia rebound yaudah oke lah semernya di 49 nah menurut gue ini kan sempat tembus resistennya di 5178 kemungkinan koreksi dulu kali ya menurut gue ya gak sih menurut gue gimana? Menurut gue ini tinggal besok ya? Iya tinggal besok menurut gue sih at least besok tuh koreksi dikit lah gue rasa abis break apa bukan lanjut lagi? Kalau single kalau feeling gue sih untuk besok aja lanjut lagi sih masih lanjut naik menurut gue lanjut naik? besok oke ini berarti hari kita takingnya hari kamis besok itu hari Jumat tanggal 7 Agustus 7 Agustus kalau menurut gue sih besok koreksi nah untuk minggu depan gimana nih? masih bulis apa enggak untuk ESG? waktu itu kita sepakat bulis ya bro? iya kayaknya sepakat bulis paling sideways lu sideways? minggu depan kalau menurut gue sih hari Jumat antara hari Jumat Mas Senin koreksi kemudian hari Selasa lanjut naik lagi jadi overall sih menurut gue minggu depan masih naik cuma akan ada koreksi koreksi minor lah kalau menurut gue kayak gitu oke at least ESG membentuk support baru lah menurut gue support barunya tuh di 5.100 lah at least ya semoga sih atau enggak di 5.000 kalau misalnya itu percapai yaudah target selanjutnya di ini ya di mana? iya itu 5.300 sampai 5.400 target selanjutnya ke ESG cakep itu dan bagi dan ada yang nanya nih udah saatnya masuk ya udah saatnya masuk saham belum? ada yang nanya kayak gitu menurut lo gimana? saatnya masuk nah ini iya udah saatnya masuk belum? kalau kalau gue pribadi ya gue tuh suka masuk di saat ESG kayak itu tuh 4.000 pada saat ini tuh di bulan-bulan pokoknya lagi jebol dah misalnya ya mungkin gue apa prediksi maksudnya forecast ya bottomnya udah disitu misalnya kayak waktu di 4.400 gitu misalnya gue lebih suka masuk disitu kalau gue ketika marketnya lagi jebol lagi jebol support-support gitu jebol-jebol gitu gue tapi kan beberapa ada juga yang suka ngikutin ya maksudnya lu kayak misalnya lu kan suka ikut momentum kan ya itu dia jadi tergantung tipe lu sih sebenarnya ya kalau gue pribadi kan gue ikut momentum ya kalau misalnya ESG nanti ya gue ikut cuman saat ini cash gue lumayan besar dibandingin sama waktu ESG masih di level 4.900 cash gue udah lumayan besar dulu kan gue sampe 99% tuh dulu pas di ESG hampir 99% di saham oh 99% sekarang gue sekarang malah gue cash gue gede iya sama bener cash gue gede lu baru masuk atau baru jual maksudnya baru dapet ESFAN enggak sebagian udah ada yang gue reaksesiin misalnya gue kemarin tuh untung saham SNBR KM BRI gue juga sempet realize sedikit banyak deh sampe itu kan gue bahas juga di Rakyat Kapitalistik ada juga nah itu gue udah realize kemudian cash gue kayaknya sekarang di 30%an deh cash gue antara 20-30% sampai 25% iya lah cash gue berapa ya cash gue lumayan di atas 50% gue sekarang nah itu agak ini sih Wok jadi enggak begitu ngikut menurut gue ya itu enggak begitu ngikut kalau misalnya ESG naik lo enggak begitu ngikut iya bener untungnya pas ESG nya bullish cash sekarang tuh cash terlalu gede juga agak-agak enggak bagus sih menurut gue ya at least tuh lo 40% lah cash lo jadi kalau misalnya pada saat ESG nya kayak turun kejutan kayak kemarin tuh si Diti Agustus nah itu masuk tuh disitu tuh harusnya ya bener-bener gue pada tanggal 3 Agustus gue masuk tuh tanggal 3 Agustus salah iya harusnya gue beli lagi buyback lagi tuh mandiri tapi belinya jangan sampai sebanyak waktu pertama kali lo beli misalnya lo tadinya belinya 100-100 gitu 100 lot misalnya nah lo pembelian yang ini lo belinya 50-25 kayak gitu-gitu aja jangan haus sekaligus takut kan kalau misalnya ESG turun lagi nah lo hajar lagi dah tuh gue kebanyakan ngurusin ikan tapi tapi gue cakep jualnya sumpah gue gue jual di 58 mandiri bener-bener 5.800 mantep gue jual 15% lah ya 15% lumayan lah sih gitu lumayan tapi ini buat pelajaran buat pelajaran kita aja misalnya kalau lagi ada ada koreksi dalam masa bolis kalau ada koreksi-koreksi kayak gitu ya lo boleh lah lo beli-beli dikit tapi jangan beli banyak belinya sepatah-setahap misalnya 10-5% dari modal lo jangan sekaligus takutnya dia lanjut turun nah itu yang bikin orang deg-deg ser sebenarnya disitu makanya gue saranin lo kalau misalnya ada koreksi-koreksi kayak gini kayak gini-gini lo belinya setahap tetap-tetap jangan langsung dari sekaligusin strategi gue selamanya kayak gitu dan it work sih sebenarnya selama ini setuju jadi keputusan kita untuk ESG gue boleh masih boleh kalau lu si bulis juga ya sideways kalau lu sideways di hari Jumat kompor 2 ada koreksi Julio mungkin masih lanjut naik kita beda terus masih lanjut naik harus in yang bro harus balance harus balance oke mungkin itu aja ya dari kita episode ke 30 kali ini semoga bermanfaat pembahasan masnya bagi kalian dan bisa dijadiin pertimbangan juga untuk apakah akan membeli mas atau enggak di tahun 2020 ini gue Farhan Julio pamit undur diri dulu jangan lupa untuk like dan subscribe akun youtube Rakyat Kapitalis dan jangan lupa untuk share juga gue Farhan Julio pamit undur diri kita akan berjumpa kembali di episode berikutnya bye-bye 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 selamat menikmati